Halo guys, jangan nangis ada masalah di tanaman hias anda yuk coba kita cari masalah itu sendiri, karena pengalaman memberikan ilmu pada kita buat kalian yang memiliki tanaman hias jangan takut jangan ragu untuk melakukan sesuatu yang memang menurut anda baik karena pengalaman adalah ilmu yang terbaik buat kehidupan kita semua begitu juga dalam merawat tanaman agronema jangan nangis lagi ya jangan nangis lagi kenapa ini daun ya putus kenapa ini daun bisa loyot batangnya seperti membusuk langsung aja kita bongkar media tanamnya check it out oke langsung aja kita bedah media tanamnya untuk media tanam saya rasa tidak masalah karena media tanam ini saya racik sendiri saya racik sendiri dengan menyesuaikan musim penghujan yang ada pada saat ini ini media tanamnya oke tidak masalah kira-kira apa ya yang menyebabkan setiap kali tumbuh daun baru selalu selalu membusuk batangnya yah busuk atau layu lah saya juga kurang paham deh kalau layu kan warahnya mencokot atau menguning apa ya kira-kira ya akarnya nah langsung aja deh untuk masalah akar kita cuci terdahulu cara nyuci akar yang baik kita tidak perlu berpindah tempat cukup nonton bukan ada yang ambil media tanam oke overall oke porositasnya juga oke semua ini melalui fermentasi untuk media tanam tidak masalah setiap kali numbuh daun selalu layu selalu layu selalu layu apa ya kira-kira ya akar tidak ada yang membusuk apa ya kira-kira penyebabnya oke saya akan melakukan cacah batang karena melihat kondisi akar semua sehat dan memungkinkan untuk dilakukan pemotongan pada bonggolnya karena sebagian sudah aman sudah ada akar 1-2-3-4-5 yang harus kita butuhkan adalah pisau untuk khusus tanaman dibersihkan dahulu menggunakan high sanitizer sebelum kita melakukan cacah cacah batang buat teman-teman pastikan apabila kalian memiliki aglonema seperti ini setelah sudah membaca artikel dari teman-teman ataupun pengalaman dari teman-teman kalian sudah memberanikan praktek lihat kondisi tanaman anda terlebih dahulu kalau ingin melakukan cacat batang pastikan sudah cukup memiliki akar di bagian yang akan kita cacah nah ini kan bonggol bonggol pancing bonggol pancing numbu tunas seperti ini nah ini kita sudah bisa cacah nih kita cacah ya 1-2-3 ini juga ada nimbul akar-akar baru kita cacah amannya di sebelah mana sebelah sini kita cacah bismillahirrahmanirrahim oke hmm terjawab sudah penyakitnya ada spot merah inilah yang menyebabkan tiap kali tumbuh daun baru ini masih aman untung selalu batangnya membusuk adanya spot merah pada bonggol tanaman saya batang tanaman saya apa yang harus kita lakukan pada spot merah ini yang harus kita ambil tindakan adalah mengambilnya kita korek sampai hilang terlihat jelas tidak spot merahnya nah sudah jelas bukan disini ada spot merahnya inilah penyebab tanaman aglonema yang saya miliki ini setiap kali nunggu daun mati daunnya mati daunnya membusuk cara menanggulanginya adalah kita ambil kita ambil spot merahnya mudah-mudahan tidak tidak dalam ya kalau dalam wah berabe kita ambil Terima kasih telah menonton Alhamdulillah tanaman ini masih terselamatkan Karena spot merahnya hanya merambat sampai kedalaman Kurang lebih hampir tengah sentimeter Sudah kita buang keseluruhan Sekarang bersih dari spot merah Oke setelah ini gimana cara penanganannya Setelah kita sudah ambil spot merah pada bagian batangnya Kita congkel keseluruhannya Kita wajib mengobati tanaman ini Dengan menggunakan betadene Kita tinggal cek bonggol pancinya Ternyata terdapat juga spot merah Titik disini Nah titik disini ini kayaknya sepertinya Jelas tidak Nah titik disini Mari kita operasi kembali Untuk bonggol pancinya Sehingga nanti bisa kita tanam kembali Sehingga menumbut tunas baru Sampai jumpa di video selanjutnya Saya rasa cukup Lanjut Kita Obati Tanaman yang sudah kita operasi tadi Pastikan Kering terlebih dahulu Lap dengan tisu Obati lukanya dengan betadene Harus menutup keseluruhan Bagaimana perkembangannya Nanti saya akan update video selanjutnya Perkembangannya Apabila teman-teman memiliki rutbi Alangkah baiknya teman-teman Mengoleskan Batang Yang tadi kalian bongkar Atau batang Seperti saya nih ya Batangnya saya bongkar Dioleskan akar Agar merangsang Pertumbuhan akar dengan cepat Sudah selesai permasalahannya Ternyata karena adanya spot merah pada batang Agonema Agonema kesayangan saya Kenapa saya tahu Karena saya Membaca artikel Memelihat video Perawatan Tanaman agonema Dan pengalaman Pengalaman yang Disare dari teman-teman saya Yang sudah jauh pengalaman Dengan tanaman agonema Teori diiringin praktek Lebih sempurna Buat kalian Pengkinta tanaman agonema Yang khususnya pemula Jangan takut praktek Setiap kasus Setiap masalah Beda penanganannya Beda penanganannya Buat teman-teman Bisa lihat Di channel saya Di playlist Tanaman Hias Saya mendapatkan Dua calon Tanaman baru Yang satu Bonggol Utama dari Tanaman kochin Agonema saya Saya pisah Semoga ini bisa tumbuh tunas Dan semoga ini bisa tumbuh Dengan sempurna Sesuai dengan harapan saya Eh Jangan lupa Jaga kesehatannya juga ya Taburkan purada Sekitar media tanam Dan berikan pupuk Untuk Tumbuh kembang Tanaman kita Yap Itu aja Sekian dari saya Salam satu hobi Semangat terus Tetap semangat Dan jaga kesehatan Bye-bye